Dalam menjaga berlangsungnya pemilu 2019, ratusan anggota Kodim 0722 Kudus ikuti pembinaan netralitas TNI di Pelek dan Pilpres mendatang. Sesuai dengan instruksi Panglima TNI, seluruh anggota TNI harus menjaga netralitas dan dilarang terlibat dalam segala bentuk politik praktis. Dalam pembinaan netralitas anggota, Dendim Kudus meminta agar TNI tetap kompak dan solid menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam maupun dari luar. TNI juga harus memaspadai adanya provokasi yang dapat memecah belah keutuhan bangsa. Karena situasi politik, tambah ke sini semakin banyak perkembangan yang perlu kita waspadai. Intinya, penekanan netralitas dalam tiap minggu, tiap bulannya selalu saya laksanakan. Supaya apa? Supaya menghindari adanya kesalahan-kesalahan mereka tersindak atau mengubah segala. Kodim Kudus akan rutin lakukan sidak pengecekan di smartphone seluruh anggotanya. Dendim tak akan segan menindak tegas anggota yang terlibat dalam politik praktis, apalagi dengan mengusung nama institusi TNI. Henry Agusta melaporkan untuk NET.